Bagi mereka yang suka dengan motor jadul, terus sudah nabung ngumpulin uang buat beli unitnya, dan berharap harganya tiap tahun semakin turun. Nggak taunya justru harga motor-motor jadul ini semakin hari semakin mahal. Bahkan sebagian ada juga, dalam kondisi masih bahan, harganya udah nggak ngotak. Nah sebenarnya apa sih yang menyebabkan motor klasik, motor lawas maupun motor dua tak harganya melambung tinggi alias tergoreng? Kenapa orang-orang mau saja membeli motor jadul ini dengan harga yang mahal? Nah, pada video kali ini, kita akan coba bahas faktor apa saja sih yang menjadikan suatu motor bisa sukses tergoreng di pasaran? Oke, langsung saja kita bahas di sini. Faktor pertama yang menyebabkan kenapa harga motor jadul bisa tergoreng di pasaran adalah karena populasinya yang langka. Kenapa bisa langka? Ada dua kemungkinan, saat pertama kali keluar, motor ini dulunya nggak laku, entah karena modelnya aneh atau harganya yang terlalu mahal. Contohnya ada Suzuki Effect R150 dan juga Yamaha 125Z. Kemudian kemungkinan yang kedua adalah motor yang saat keluar di pasaran, hanya kalangan orang-orang tertentu saja yang mau dan mampu membelinya. Misalnya seperti motor CPU yang tidak dijual resmi oleh ATPM, contohnya ada Honda NSR150SB. Nah, jika kondisi saat dulu saja jumlahnya sedikit, bisa dibayangin sendiri kan, itu yang bisa survive sampai sekarang cuma berapa unit saja, apalagi yang bertahan dalam kondisi utuh sudah pasti susah sekali menemukannya. Sama halnya seperti prinsip ekonomi, apabila barang yang tersedia sedikit, namun peminatnya semakin banyak, maka si penjual motor jadul ini bisa saja matok harga sesuka hati mereka. Faktor yang kedua adalah Nostalgia Salah satu alasan kuat seseorang membeli sebuah motor jadul atau motor klasik, tak lain karena masalah nostalgia di masa lalu. Para pembeli motor jadul ini biasanya mereka mempunyai kenangan tertentu dengan suatu jenis motor. Misalnya, sewaktu kecil pernah dianterin bapak ke sekolah naik air raking, kemudian setelah dewasa dan sudah punya cukup uang, mereka membeli air raking untuk mengenang masa kecilnya. Intinya, alasan nostalgia ini adalah sentimental value atau suatu barang yang punya keterikatan emosional sehingga tidak bisa dinilai harganya hanya dengan uang. Jadi, asalkan barangnya cocok sesuai kriteria pembeli, bisa saja orang yang menginginkan motor tersebut membayarnya dengan harga tinggi sekalipun. Faktor yang ketiga adalah punya keunggulan. Ketika sebuah motor baru dirilis, pastinya kita akan tahu keunggulan suatu motor dari spesifikasi yang tertera pada brosur. Tapi, biasanya setelah sekian tahun berlalu, barulah keunggulan lain dari suatu jenis motor bisa terlihat. Misalnya, motor tersebut punya bodi yang awet, durabilitasnya tinggi, bandel, perawatannya mudah, spare part bisa disubstitusi motor lain, ataupun motor tersebut punya mesin yang mudah dikorek. Nah, berkat punya keunggulan tertentu yang sudah teruji dan mungkin keunggulannya ini tidak bisa ditemukan di motor-motor zaman sekarang, harga motor-motor jadul ini melambung semakin tinggi di pasaran. Contohnya yang lagi naik daung sekarang ini, ada Vespa 2TAC, Yamaha Air King, Ninja 2TAC, sampai Yamaha Mio Carbu pun air-air ini harganya ikutan kegoreng. Faktor keempat adalah nilai historis. Suatu motor berharga tinggi pastinya adalah sanistoris yang melekat di dalamnya. Motor tersebut bisa mahal karena ada keterikatan dengan secara tertentu, misalnya seperti Vespa Kongo yang dulunya diberikan sebagai hadiah kepada prajurit TNI setelah misi perdamaian di Kongo tahun 1962. Sekarang harga Vespa Kongo ini sudah gelap dan nggak masuk akal. Intinya, motor-motor bersejarah ini mempunyai nilai yang lebih dari sekedar nominal. Jadi harga mahal sekalipun bukan lagi jadi masalah, apalagi bagi mereka kolektor yang punya uang lebih dan suka dengan barang-barang bersejarah, motor semacam Vespa Kongo bisa jadi suatu barang yang patut untuk dikoleksi. Motor jadul bukan cuma faktor langka maupun ada sisi historisnya saja. Motor jadul tidak langka sekalipun jika kondisinya segar, terawat, rapi, pastinya berpengaruh juga terhadap harga. Nggak gampang lho ngerestorasi atau membuat motor jadul tetap dalam kondisi utuh dan rapi, dua-duanya butuh waktu lama dan usaha lebih. Jadi wajar saja, harga motor jadul kondisi original atau restorasi ini bisa lebih mahal dari harga normalnya. Faktor yang terakhir adalah tren. Mungkin hal ini disebabkan karena ya kadang kita bosan juga ya, tiap hari bergendara selalu ketemu motor metik di mana-mana. Berawal dari kebosanan inilah, orang-orang mulai menghidupkan kembali motor-motor lawas, kemudian menggunakannya di jalanan sehingga tampil beda dan menjadi pusat perhatian. Nah, dengan adanya pengendaraan motor jadul ini, pastinya ada juga dong orang yang ikut terpengaruh, apalagi dengan adanya media sosial yang berdampak masif, walah hasil meledaklah tren motor jadul ini. Harga motor yang sebenarnya nggak langka-langka banget pun sekarang jadi ikutan kegoreng. Nah, apakah hal seperti ini salah? Ya, nggak salah juga sebenarnya, justru eksistensi dari motor jadul ini masih bisa terjaga sekaligus jadi siklus yang menguntungkan bagi para pelakunya. Namun ada minusnya juga, orang-orang yang kepengen motor impian mereka sewaktu dulu dan belum sempat kebeli, sekarang beberapa jenis motor jadul harganya sudah kegoreng parah. Jadi perlu effort dan tapungan lebih untuk mewujudkannya. Nah, oke, mungkin itu saja sedikit pembahasan kita di video kali ini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video-video Bank Rosi selanjutnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.